Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Warto Adi Demes dengan kali ini kita akan memberitahu tip caranya mesin tik brader GX6750 atau GX8250 dengan kerusakan huruf ngaco atau huruf error ya di tekan A keluar apa ya Coba kita akan praktekkan dulu ya kita coba untuk ngetik Coba kita ketiknya dari angka satu ya kita akan coba lihat disini kerusakannya huruf ngaco ya huruf tekan satu keluar apa ya atau bergaris-garis ya itu untuk servisnya gampang sekali ya untuk pertama Coba kita buka penutup cover ini ya untuk selanjutnya kita coba buka mekanik ya atau angkat pita dulu kita cek desiwil atau huruf lalu siapkan obeng min ya disini perhatikan disini ada seng atau plat disini ya kanan kiri ya disini sering mengganggu untuk masalah di huruf yang ngaco ya karena huruf seng ini terlalu maju ke depan sini otomatis akan mengganggu huruf makanya huruf itu bisa error atau ngaco ya kita cukup gampang ya kita siapkan obeng min kita masukkan disini sela-sela sini lalu kita tekan ke bawah ya ke belakang ya ke belakang gini terus sama satunya lagi sama tekan lagi ke belakang otomatis yang ada seng atau platting dua ini otomatis tidak mengganggu huruf lagi seandainya terlalu terlalu maju makanya akan mengganggu huruf makanya terganggu ya makanya hurufnya error disini dan selanjutnya kita coba kita pasang ya pasang kita kita akan tes ya kita coba ya kita matikan power dulu kita akan coba apakah huruf yang tadi kita service apakah udah bisa normal kembali atau belum ya kita masukkan kertas ya kalau kita ketik ya bye oke kalau kita akan coba lihat ternyata hurufnya udah bagus ya tadi saya ketik Jakarta Selatan tidak ada error lagi ya itu masalahnya sebele sekali ya ternyata ini vital sekali ya yang antara plat 2 ini bisa memakaruhi huruf kalau kita maju terlalu maju ke sini untuk maju huruf itu akan terganggu ya makanya kita ke belakang ini demikian tutorial kami semoga video ini bermanfaat ya demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh